Tuduhan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilayangkan kepada YSA membuat keadaan YSA terpuruk. Ditambah lagi suaminya yang merasa jijik terhadap YSA, membuat YSA sempat ingin bunuh diri. Namun tindakan tersebut tidak jadi dilakukan oleh YSA. YSA merupakan ibu muda yang masih berusia 20 tahun, kini harus menjalani berbagai pemeriksaan, baik dari pihak kepolisian maupun pemeriksaan medis serta psikisnya. Hal ini dikarenakan laporan yang dilayangkan kepadanya terkait dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Akibat dari laporan serta tuduhan tersebut, YSA sempat frustasi dan trauma, apalagi mendengar ucapan dari suaminya yang merasa jijik kepadanya dan tidak mau seranjang lagi dengan dirinya. MS selaku kakak kandung YSA pun membenarkan hal ini. YSA sempat ingin bunuh diri dengan menyilet tangannya. Tindakan tersebut YSA lakukan karena perkataan dari suaminya yang merasa jijik terhadap YSA. Sebelum ingin melakukan aksi bunuh diri tersebut, YSA sempat mengirim pesan kepada adik sepupu suaminya untuk menitipkan anaknya, karena YSA merasa sudah tidak diinginkan lagi oleh suaminya. Ucapan itu dilontarkan oleh suami YSA setelah dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur tersebut, dilaporkan ke pihak kepolisian dan viral di media sosial. Berdasarkan keterangan dari MS yang ia dapat dari suami YSA, upaya bunuh diri tersebut berhasil digagalkan oleh suaminya. Walaupun sempat melontarkan kata-kata yang menyakitkan, namun suami YSA masih menunjukkan rasa kepeduliannya dengan menjaga YSA sampai pagi agar tidak terjadi percobaan bunuh diri tersebut. Dia memang ada mau niat bunuh diri, menjahit tangannya dengan silet, tapi itu karena omongan suaminya yang bilang dia jijik sama Yunita. Dia sempat WA sama adik sepupu dari suaminya, namunnya IKIP, isi WA itu dia bilang kalau dia ingin ditip anaknya sama si IKIP ini tadi, dan juga si IKIP tanya, kenapa? Tentang, kalau ditipkan anaknya, dia bilang bunuh diri karena merasa suaminya sudah jijik sama dia, dan juga dia sudah merasa hidupnya hidupnya hidup dan hancur. Terkait alasan, kenapa suaminya mengatakan hal yang seperti itu kepada Mbak Nita? Karena kejadian pada malam, pada sore Jum'an itu, dia tidak mau tidur sama Nita lagi, karena dia jijik. Dia pun juga sudah frustasi, sudah merasa trauma. Tapi bunuh diri itu karena suaminya tadi, omongan suaminya tadi itu karena depresi.